Saya Marta mengucapkan selamat datang untuk para alumni kami. Harapan kita ke depan, semoga kampus kita ini semakin jaya. Halo teman-teman, kali ini kita akan berkunjung ke Institut Bisnis dan Informatika Kwi Kian Gi atau yang biasa disebut IBKKG. Panggal 3 Juli 2022, seluruh alumni diundang untuk menghadiri acara Temu Kangen di Kampus IBKKG. Sebelum mengikuti acaranya, kita lihat dulu yuk apa saja yang sudah berubah di Kampus IBKKG. Memasuki lobi utamanya sudah sangat berbeda ya, lobinya sangat nyaman. Ada yang masih ingat dengan istilah ring tinju? Ya, bangunan ini dulunya adalah ring tinju. Biasanya banyak mahasiswa-mahasiswi yang duduk-duduk untuk bersantai, ngobrol, dan sebagainya. Nah, setelah itu digantikan fungsinya dengan minimarket, namun ditutup karena pandemi. Posisi sebelah kanan, ada ruang terbuka yang cukup luas dan sangat asri. Bisa kebayang ya, setelah kita selesai melakukan aktivitas perkuliahan, bisa duduk rileks di sini. ATM centernya masih berada di tempat yang sama ya dengan yang dulu. Ada yang kangen kembali ke bangku kuliah? Yuk kita intip ruang kelasnya sekarang. Nah, sudah berbeda sekali kan? Ruang kelasnya dibikin konsep teater. Jadi, untuk mereka yang duduk di posisi belakang, tidak akan terhalang pandangannya dengan mereka yang duduk di sisi depan. Sebagai informasi, untuk program studi S1 di kampus IBKKG, ada sistem informasi, manajemen, akutansi, ilmu administrasi bisnis, teknik informatika, dan ilmu komunikasi. Dan di sini juga ada program pasca sarjana. Ruang BAK-nya masih di tempat yang sama, dan di sampingnya ada poliklinik. Di bagian pembukaan vlog tadi, ada kata sambutan dari Ibu Marta ya. Nah, Ibu Marta dan timlah yang incas di BAK ini. Sebelum menelusuri basement, kita lihat dulu yuk lantai duanya. Sebagai informasi, unit kegiatan mahasiswa yang ada di IBKKG. Ada UKM Finance Group of IBKKG atau FGI, UKM Malaiki, UKM Aikido, UKM Taekwondo, UKM Bimover, UKM Suara Gemma Gita atau PSGG, UKM Phobie atau Fotografi IBKKG, UKM Band, UKM Dance Crew, UKM Bola, UKM Badminton, UKM Litbang, UKM Radio, UKM Rohis Al Asri, UKM Dharma Arta, UKM Sosial, UKM KAF, UKM KMK, dan UKM IBKKG Marketing Society atau IMS. Nah, selama di bangku perkuliahan, kamu pernah ikut unit kegiatan mahasiswa apa aja? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita akan turun melihat kondisi basement. Salah satu yang ada di basement adalah perpustakaan dan tempat fotokopi yang mengelola, kalau tidak salah, namanya Ko Ichan ya. Kita cari tahu yuk, apakah perpustakaan dan tempat fotokopinya masih ada? Ternyata ada satu ruangan baru yang diperuntukkan internet room dan perpustakaannya pun ternyata sudah tidak ada di basement lagi. Ya, sekarang inilah yang menjadi print and fotokopi center dan yang mengelola sudah dipegang oleh IBKKG. Bagus dan luas banget ya sekarang untuk ruang print dan fotokopi centernya. Di basement juga tetap masih ada beberapa ruang kuliahan. Terima kasih telah menonton! Di sisi kiri kanan ada mading-mading diperuntukkan meletakkan informasi, pengumuman ataupun hasil-hasil karya dari mahasiswa-mahasiswi. Nah, jika kita berjalan ke depan, kita akan bertemu arah ke kantin, perpustakaan dan juga tempat parkir motor. Kembali ke ruang area terbuka tadi, jika kita terus ke arah depan, itu kita akan melewati jembatan penghubung antara gedung lama dengan gedung yang baru. Nah, di bangunan itulah bagian bawahnya ada kantin, perpustakaan kalau saya tidak salah, dan juga tempat parkir motor. Itu tersingkat kita melihat ruangan-ruangan yang sudah baru di IBI KKG. Sekarang kita ikuti acaranya dulu yuk! Saat datang, kita akan disambut oleh Ibu Marta, mengisi daftar tamu hadir, dan kita akan menerima nomor untuk door price nanti. Semoga beruntung ya! Nah, di sisi lobi utama, kita berjalan ke arah kanan, yang dulunya adalah bangunan kantin lama. Namun, seperti yang tadi saya tunjukkan, bangunannya sudah berubah sekarang. Masuki area acara, disambut oleh sepanduk sekelam datang, hiasan balon 35 tahun berdirinya kampus IBI. Para alumni membubuhkan pandatangannya, lihat dari semua angkapan yang hadir. Saat di tempat pendaftaran tadi, kita juga menerima suvenir. Kira-kira, apa ya suvenirnya? Kita lihat yuk! Smart Cup dengan logo kampus IBI KKG. Bagus banget ya! Dalam kesempatan ini, Bapak Hisar Sirait, selaku rektor IBI KUIK YANGI School of Business, menerima kasih. Dan para alumni adalah inspirasi kami semua. Inspirasi kita semua untuk membangun IBI KKG. Tanpa ada alurni, tanpa ada pembangunan sekalian, kampus kita tidak akan boleh berjalan seperti ini. Oleh karena itu, ingin saya memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun kita semua. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan dalam kesempatan ini, hadir juga Bapak WIK YANGI memberikan kata sambutan. Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Terima kasih. Disediakan juga boot foto untuk kenang-kenangan. Halo, saya Hisar Sirait. Masih ingat di BKKG, inilah kampus kita saat ini. Saya sekarang ini sudah menjadi rektor di sini. Kalau dulu ngajar ya, ingat nggak matahari yang saya ajar? Saya dulu ngajar ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi personal. Ini kampus. Nah, setelah aku rektor, saya sangat berharap sebetulnya bahwa ada kolaborasi kita yang sangat kuat antara pengelola kami dengan para sahabat seluruhnya, alumni. Karena kami punya inspirasi sekarang. Alumni itulah inspirasi untuk kemajuan di BKKG. Kedepannya, saya sangat berharap yuk kita berkolaborasi membangun BKKG menjadi kampus yang unggul, terkemuka, maju, dan berreputasi internasional. Salam saya, Hisar Sirait dari kampus BKKG. Yuk, kampus terbaik untuk masa depan yang terbaik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Bambang Subiarto. Saya sebagai dosen di Institusi Sanitormatik BKKG. Saya bergabung di sini sejak tahun 88 untuk mata kuliah yang terkait dengan akuntansi di program Siri Akuntansi untuk mata kuliah akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, maupun akuntansi biaya. Harapan saya, ya, bahwa kampus ini menjadi lebih berkembang lagi. Akan menjadi lebih maju lagi. Karena Pak, di kampus ini selalu mengupdate semua matrimati kurikulum-kurikulum yang baru. Yang sesuai dengan kondisi tuntutan saat ini. Maju untuk kampus BKKG. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Fuad, salah satu dosen di Institusi Sanitormatik BKKG. Dengan ini mengucapkan selamat atas temu alumni pada hari ini. Dengan harapan mudah-mudahan ke depan Ibi semakin sukses, semakin jaya, dan semakin berkembang. Berapa buat Ibi? Halo, nama saya Ellen Christina. Saya adalah alumni dari angkatan tahun 1992. Sudah cukup lama. Dan hari ini ada acara yang sangat baik sekali, yaitu acara temu alumni Ibi. Di mana kami bisa bertemu dengan alumni-alumni Ibi yang pernah berkuliah di sini. Saya sangat senang sekali melihat perkembangan dari kampus ini yang sangat baik sekali. Di mana gedung-gedungnya prasarana-prasarana juga berkembang sangat baik. Dan saya lihat juga sampai saat ini kualitas pendidikannya pun masih tetap terjaga dengan baik. Ya, saya harapkan untuk mahasiswa-mahasiswa mungkin yang masih memikirkan untuk mencari tempat kuliah. Bisa mempertimbangkan untuk di Kiki Anggi School ini, karena saya rasa ini adalah salah satu kampus yang sangat berkualitas. Teman-teman masih ingat dengan kantin kampus? Dulu ada istilahnya kantin terang, kantin gelap, kantin borju, bu gendut. Ada yang masih ingat? Apa yang jadi menu favoritmu dulu? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang bangunan kantin sudah berubah, sudah dibangun dan sudah menyatu dengan bangunan yang lain. Mesti ingat dengan Bu Sri dan Pak Eko, ya Pak Eko waktu itu ada di kantin gelap ya. Nah, kalau dengan Pak Syed Kelana, pasti masih ingat kan? Bu Sri dan teman-teman diundang untuk ikut mengisi acara temukangan ini. Saya meri ya, angkatan 98, ngambil bagian manajemen. Hari ini ada acara temukangan, senang sekali. Sudah lama nggak ke sini? Lihat suasana interiornya sekarang sudah berubah ya. Apalagi saya dengar jurusannya sudah banyak ya. Kwi Kianji School makin mantap. Semoga nanti anak saya sendiri, generasi anak saya bisa sekolah di sini lagi. Thank you, Kwi Kianji. Halo, saya Kevin Wu di kampus IBI atau Kwi Kianji angkatan tahun 1999. Ya, kesan-pesan saya adalah Kwi Kianji atau IBI ini sangat berkesan ya buat saya. Jujur, selama masa kuliah bagi saya termasuk adalah masa-masalah yang paling indah ya. Memang di situ banyak tantangan, banyak masalah, banyak kenangan. Tapi selalu yang paling saya ingat, selain aktivitas di kampus ya, di dalam kelas, tetapi aktivitas yang lain adalah aktivitas ekstra kulikuler ya atau UKM. Karena di situ saya merasa banyak sekali pembelajaran tentang entrepreneurship, tentang leadership, tentang management, tentang time management, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa kelola juga bagaimana sebuah organisasi yang nggak digaji, teman-teman pada kumpul semua, kita harus memencahkan masalah gitu ya. Masalah di proposal misalkan, kita harus mencari dana, kita harus mencari sumber daya gitu. Tetapi teman-teman tuh sanggup menyelesaikan itu gitu. Dan ini yang saya rasa, saya tidak dapat di dalam bangku kelas gitu. Jadi penting sekali buat teman-teman, adik-adik yang memang berkuliah, itu penting sekali untuk aktif terlibat dalam kegiatan UKM. Jadi di UKM itulah kita bisa belajar ya bagaimana memecahkan masalah, bagaimana menghadapi perbedaan pendapat, bagaimana menghadapi target-target yang mau kita capai gitu, dengan deadline yang sangat terbatas, dengan sumber daya yang terbatas. Itu sesuatu tantangan real di masyarakat gitu. Dan itu nggak kita dapatkan di dalam sekolah. Jadi saya merasa beruntung, selama di kampus ini saya aktif di beberapa organisasi, termasuk di KMB Damarata, saya aktif di Senat Mahasiswa, di BPM, lalu kegiatan beberapa unit yang lain gitu. Dan alhasil, ini menjadi satu fondasi buat saya dalam bermasyarakat, dalam berkarir gitu ya, bagaimana kita menemukan masalah-masalah yang besar. Saya masih ingat, dulu waktu saya mahasiswa, saya nggak punya sumber daya, nggak punya uang, nggak punya banyak network, tapi kita bisa selesaikan gitu loh. So ini menjadi satu fondasi gitu loh. Dan harapan ke depan tentu saja, Ibi menjadi satu kampus yang telah mencetak banyak entrepreneur, kembali dalam beberapa tahun ke depan juga bisa mencetak anak-anak muda yang lebih dasyat, lebih berperan serta aktif dalam pembangunan Indonesia ke depannya. Terima kasih. Namaku Kartini, Angkatan 96. Harapanku untuk Ibi, semoga sukses, semakin jaya selalu, dan semakin banyak angkatan-angkatan yang sukses dan juga dosennya semakin bagus seperti Angkatan 96. Nah, itu komentar dari teman-teman alumni kampus Ibi KKG. Acara masih berlanjut dengan pembagian doorprice dan keseruan bersama. Terima kasih. 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 Terima kasih.